Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club Smart Friend Dan Khan Academy Oke, di video ini kita akan membahas Masih masalah tentang sirkuit Atau disini khususnya adalah resistor Dan bentuk resistor yang kita punya disini Kita akan merangkaikan resistor ini Kedalam sebuah rangkaian Yang cukup rumit Terlihatnya cukup rumit Jadi kita punya suatu resistor disini Lalu disini Kita punya 4 ohm Dan kita punya juga resistor Disini Yang bernilai 8 ohm Dan kita juga punya Resistor disini Kita kasih nilai 16 ohm Dan kita juga punya resistor lagi Diparalelkan juga di bawahnya Kita punya Oke ini ohm Kita punya disini 16 ohm juga Oke Dan selanjutnya kita rangkaikan lagi Ini dengan resistor 1 ohm Oke selanjutnya Kita paralelkan juga Yang kita punya disini Dengan 1 resistor lagi Kita punya misalkan 3 ohm Ohm ya Oke ini Lambangnya omega ya Dan disini kita rangkaikan lagi Dengan Resistor 1 ohm Oke Dan ini semua Kita hubungkan Ke sumber tegangan Berupa baterai Ini positifnya Ini negatif Dan sumber tegangan ini Memiliki Beda potensial 20 volt ya Dan sekarang Kita ingin tahu Berapa arus yang mengalir Disini Jadi Arus totalnya aja Yang mengalir Di Sirkuit Yang kita punya disini Walaupun kita tahu Untuk di rangkaian yang paralel Arusnya akan berbeda-beda ya Tapi yang kita cari disini Adalah Rangkaian arus Yang keseluruhannya ya Jadi Pertama-tama Kita harus mencari Resistor yang Equivalent Dengan resistor yang kita punya disini Jadi hambatan Equivalentnya berapa Dan Pertama-tama Kita akan Berurusan dulu Yang ada disini tentunya Kenapa? Karena dia Bisa dibilang Yang paling dalam ya Jadi kita punya 1 per R Sambil dengan 1 per 4 Tambah 1 per 8 Tambah 1 per 16 Tambah 1 per 16 Oke Jadi kita punya 1 per R ini Kita samakan jadi 16 Ini menjadi 4 Ditambah dengan Ini 2 ya Ini 1 Ini 1 Maka kita punya disini 1 per R ini Sama dengan 4 tambah 2 6 tambah 2 8 Per 16 Maka 1 per 2 Sama 2 ohem Jadi kita bisa Ganti gambarnya Kita sederhanakan lagi Gambar kita disini Kita ubah yang ada Dalam sini Menjadi Resistor Equivalentnya Yang memberi Hambatan Equivalent Sebesar 2 ohem Jadi kita ganti Dengan 1 resistor Aja Yaitu 2 ohem Oke kita Ini gak boleh Terputus ya Rangkaian kita ya Supaya arusnya Tetap berjalan disini Oke sekarang Kita sudah mendapatkan Yang di dalamnya Sekarang kita lihat disini Dia memiliki Suatu Dia memiliki Rangkaian seri ya Disini ya Dimana 2 ohem ini Dirangkaikan seri Dengan 1 ohem Sehingga Kalau kita mencari Hambatan Equivalent Dari 2 resistor ini Kita tinggal Menambahkannya aja ya Jadi Kita tambahkan 2 ohem Dengan 1 ohem Ini sama dengan 3 ohem Maka yang ada dalam ini Kita bisa ganti Dengan Hambatan Equivalentnya Yaitu Sebesar 3 ohem Disini Jadi kita ganti 2 ohem Ditambah 1 ohem Jadi 3 ohem ya Kita ganti disini Jadi 1 resistor Ini bernilai 3 ohem Dan sekarang Kita punya ya 3 ohem disini Dirangkaian paralel Dengan 3 ohem Yang disini ya Jadi kita harus Mencari lagi Resistor Equivalent Untuk 2 resistor ini Ini sama dengan 1 per 3 Ditambah 1 per 3 Ini sama dengan 2 per 3 Ini untuk 1 per R ini Sama dengan 2 per 3 ya Sehingga Kita bisa dapat R ini Sama dengan 3 per 2 Atau sama dengan 1 setengah disini Jadi Kita punya 2 resistor Bernilai 3 ohem Dan rangkaikan paralel Maka Resistor Equivalent Untuk kedua resistor ini Sama dengan 1 setengah ohem Disini Dan ini Cukup menarik Kenapa Ini sedikit Memberikan intuisi ya Jadi Resistor Equivalent Untuk 2 Resistor ini Akan sama dengan 1 setengah Karena dia nilainya sama Berarti ini menjadi Setengah dari Nilai resistor Yang kita punya disini ya Kenapa Seperti itu Ini karena Dia dihubungan Secara paralel Dan masing-masing Memiliki resistor Yang nilainya sama Maka dari itu Si muatan elektron Yang mengalir pada Rangkaian paralel ini Dia terbagi 2 ya Di cabang ini ya Terbagi 2 Yang sama rata disini Jadi setengah Dari muatan Elektron yang Mengalir Dia mengelewati 3 ohem Jadi kalau misalnya Kita gabungkan Resistor Atau mencari Resistor Equivalent Resistornya Ini sama dengan Setengah dari Nilai resistornya ya Oke Sekarang kita punya Resistor Equivalent Yang disini Ini sama dengan 1 setengah Ohem Jadi yang tadi Ribet itu Resistor yang ribet Itu sama dengan 1 setengah Ohem Dan sekarang Kita punya 1 setengah Ohem ini Dirangkaikan seri Dengan 1 ohem Jadi kita tinggal Tambahkan aja Untuk mencari Nilai resistor Equivalentnya Atau hambatan Equivalentnya 1 setengah Ditambahkan Satu menjadi 2 setengah Ohem Disini Oke disini 20 volt Maka kita Bisa langsung Mencari nilai Arus Yang mengalir Pada rangkaian ini Jadi arus Total kita Kita punya Hukum ohem V sama dengan IR Ini sama dengan 20 ya 20 ini sama dengan I dikalikan 2,5 ohem Atau 2 setengah ohem Dan 2 setengah ohem Ini sama dengan 5 per 2 ya Jadi kita bisa Ubah bentuknya Menjadi 20 Sama dengan I dikalikan 5 per 2 ohem Jadi I ini Akan sama dengan 2 per 5 Dikalikan dengan 20 Kita bagi ya 20 bagi 5 Menjadi 4 4 kali 2 Menjadi 8 Maka Arus yang mengalir Di rangkaian ini Adalah 8 ampere Oke Sebenarnya cukup mudah ya Jadi kita cuma Tinggal mencari Resistor Akivalennya Dari bentuk Resistor yang Cukup rumit tadi ya Jadi disini Intinya adalah Bagaimana kita Bisa melihat Rangkaian sirkuit ini Sampai ketemu lagi Video ini Dipersembahkan oleh Bandung Studi Club Smart Friend Dan Khan Academy